Hai terima kasih teman-teman pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa saya berpikir sebelum mulai aktivitas yang akan kita jalankan tapi saya memutip jadilah kalian semua jadi orang yang expert dalam bidang masing-masing misalnya wisati alim dalam bidang matematika Mr. Jajang alim dalam bidang video edit Mr. Arif alim dalam bidang dekorasi Mr. Isa alim dalam bidang olahraga dan lain-lain semuanya pasti keahlian di bidang masing-masing yang pertama kemudian alim atau jadi orang yang mau belajar jadi yang pertama tadi menjadi orang yang berusaha mempunyai kemampuan atau kelihatan kedua jadilah orang yang mau belajar pada prinsipnya kita hidup ini adalah belajar jangan sampai belajar itu berhenti ya ada hadis yang menyatakan utlubul ilma minal mahti ila lahdi tuntutlah ilmu dari buayaan sampai liang lahat liang lahat ada yang berpendapat di liang lahat itu termasuk kita di talqin itu termasuk pelajar yang ada di liang lahat kemudian awam mustami'ah atau menjadi orang yang mendengar jadi kalau kita tidak punya waktu untuk belajar punya waktu untuk menjadi orang yang berilmu yang tingkat tinggi kita cukup sebagai pendengar yang baik jadi kalau ada orang yang ngomong tentang ilmu kita dengarkan kemudian yang keempat awam muhibban atau orang yang paling tidak suka kalau kita tidak sempat belajar tidak sempat mendengar paling hati kita suka kalau ada kajian-kajian ilmu dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima sudah tidak mampu tidak mau belajar tidak mau mendengar apalagi suka maka hidup kalian akan hancur ya mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan pagi ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita dalam menjalankan luka sehari ini tergantung kita sebagai seorang pendidik yang harus sanggup menjadi contoh bagi anak-anak kita teman-teman kita sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati